Baik saudara kita ke informasi selanjutnya Hari Raya Idul Atta harus dimaknai sebagai pesan simbolik yang mengandung pembelajaran salah satunya berbagai daging maksud kami berbagi daging kurban dan memupuk rasa empati dengan sesama Hari Raya Idul Atta merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia dan jatuh setiap tanggal 10 sulit jahatah Nijriyah Hari Raya Idul Atta menjadi sebuah peringatan mengenai kurban yang menggambarkan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk mengerbankan puteranya Ismail untuk Allah SWT Kurban merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya pendekatan secara istilah kurban adalah penyembilan hewan ternak dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT Hari Raya Idul Atta harus dimaknai sebagai pesan simbolik yang mengandung pembelajaran salah satu diantaranya berbagi dengan sesama makna ini diwujudkan salah satu organisasi kemasyarakatan di daerah istimewa Yogyakarta dengan menyembeli 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing usai menyembeli hewan kurban mereka membagikan daging kurban kepada orang-orang sekitar terlebih bagi mereka yang tidak mampu ke 14 kecamatan kota Yogyakarta upaya ini diharapkan setiap individu bisa merasakan kebahagiaan yang sama dan bisa dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu peristiwa Hari Raya Idul Atta Hari Raya Idul Atta juga dimaknai sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi dengan orang sekitar baik berkumpul dengan keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitar hal ini menjadi sebuah tradisi untuk mempererat hubungan silaturahmi memupuk rasa empati dan peduli terhadap sesama demikian Agung Lugroho dan Arief Heriawan TV Yogyakarta melaporkan